Kusang hidupku selamanya gelap Terpelengguh ikatan tanpa manisnya cinta Kurelakkan jiwa Tuhan jadi panggungi dalam sangka hatimu Kenal engkau karena dia menghidupkan aku Yang aku melarutkan setiap sepi hati Bersama dengan Datuk Yusuf Aslam Film Skop Productions yang telah pun merangkul Film meletup iaitu Kel Ganser So tanya Datuk Kel Ganser 2, film paling meletup tahun 2013 Berletup era yang saya terima kasih Kepada penyak-penyak yang telah mengundi Untuk memastikan film ini dapat dan duga Bagi saya ini menyukakan sokongan Kepada penyak-penyak kepada penyak-penyak tempatan Dan juga satu sokongan kepada anak saya Camsul Boleh katakan setiap film yang dia buat tu Dapat anugerah, dapat respon yang cukup baik Daripada audiens saya sebagai ayah Mengharapkan sebagai Camsul berjuang dan berjuang Buat film di luar jika datang dan jangan patah semangat Apa yang berlaku pada film tu Orang tidak rompak, orang sabotas Itu hanya satu jian, satu jabaran Tapi perjuangan kena teruskan Adakah Datuk ataupun Camsul dan aspek Yang Kek Gangster 2 akan berjaya Memenangi yang film meletup pada malam ni? Keluar untuk kita anggap kreativiti lah Kadang-kadang ada masa-masa film yang mendapat sambutan yang bagus pun Dia tak dapat respon yang baik dari CXMX Jadi saya letakkan kreativiti, rezeki ada, ada, tak ada, tak apalah Saya datang ni sebagai menyokong Kita pun tak bolehlah kita datang pada menangnya Menang tak pernah suatu yang kedua Tapi kita bagi sokongan Mungkin yang penting, untuk datri Apa perancangan film-film ataupun produk-produk terbaru Daripada Skop Redaction selepas ni? Skop Redaction pada tahun ni, insyaAllah dalam bulan 6 barangkali Atau bulan 6 ataupun lepas raya Kita ada sebuah film yang akan ditayangkan Iaitu Abang Long Padil Itu parodi daripada film Kel Gengs kedua Lakunan Dizam Razak Bagai teraju utama Chamsul Yusof, Sophie Jikan, Aaron Aziz dan ramai lagi lah Arahan Syafiq Yusof Iaitu adik Chamsul film kedua dia Selepas film Sam Dan ada sebuah film lagi lah Yang dalam pemeginan ni Iaitu film Bila Nabilah Diarah oleh Syafiq Dan film tu kita jangkakan pada ujung tahun ni sayang Dalam proses pemeginan dah hampir siap Kita nak tanya pasal Syafiq Yusof dan juga Syafiq Yusof yang bakal melakukan perkahwinan pada bulan Mas dan juga April Apa perasaan Dato' selepas dua anak teruna Dah pun nak bergelar suami Saya sebagai ayah Saya rasa bersyukur lah mudah-mudahan Impian saya untuk tengok Diorang tu naik pelamir Diorang dapat isteri Dah lepas jalan ketang jawab saya Sebagai seorang ayah Dan saya nak tengok Chamsul dengan Syafiq naik Atas pelamir tanpa-tama Insya Allah kita akan lakukan Bulan 3 Syamsul akan berdekat Dengan puteri Sarah Radyana Syafiq pada awal bulan 4 Matlin Resepsi ni akan kita buat Pada 18 kali bulan April Insya Allah Dan saya mengharapkan terbaik Pada anak-anak saya Masih-masih akan lebih matang Dan akan bekerja lebih keras lagi Demi kehidupan Supaya kita dapat terus Memperjuangkan lah Bukan sahaja dari soal Daktifilum Tapi juga memperjuangkan Maruah keluarga Apa yang Dato' boleh katakan Kepada kedua-dua Menantu Dato' Esok Kepada kedua-dua menantu saya Puteri Sarah Yang akan dijodohkan dengan Syafiq Yusof Dan Aisyah Zainal Yang akan dijodohkan dengan Syafiq Yusof Welcome to my family Saya harap anda akan senang Dengan keluarga saya Kita bersatu Menjadi satu keluarga yang bahagia Bagaimana kita tahu Saksu Yusof Dah nampak berhijrah Daripada kesudut yang lebih baik Kita nak katakan kan So apa yang Dato' boleh katakan Mengenai perubahan Saksu Yusof Kena jirahan bukan apa Bagi saya Dia menjadi ketenangan jiwa Bagus juga kita dekatkan diri Kepada Tuhan Kepada agama Dalami ilmu agama Tapi apa sekalipun Perjuangan Diteruskan Kerja buat film Diteruskan Kerana kita buat film pun Ini juga salah satu daripada Kita punya tugasan juga Dalam kita menyampaikan Mesej kepada masyarakat Ini juga Menjurut awak Supaya kita dapat Menyampaikan mesej kepada masyarakat Dan dalam masa yang sama Membantu pekerja-pekerja film Orang-orang yang terkilih kita Dan juga dapat meningkatkan ekonomi kita Daripada penginap-peminap Film Saksu Yusof Berasyon Yang diarahkan oleh Syamsul Syafiq Atau sesiapa saja Terima kasih banyak-banyak Terima kasih